Piala Dunia U20 di Indonesia bakal jadi panggung anak nelian turam. Perkhidmatan Piala Dunia U20 2021 di Indonesia bakal jadi ajang ujung skill para pemain muda dari seluruh dunia. Event yang bakal berlangsung di enam provinsi di Indonesia ini juga bakal diramaikan dengan penampilan anak-anak legenda sepak bola dunia. Football5star.com sebelumnya sudah mengangkat anak dari dua legenda sepak bola dunia yakni Daniel Maldini dan Maxim Gulit. Selain dua nama tersebut, Piala Dunia U19 2021 di Indonesia juga bakal kedatangan anak laki-laki legenda Perancis Lilian Turam yakni Capron Turam-Ulian. Capron adalah adik dari Marcus Turam. Tidak seperti saya kakak, Capron berposisi sebagai gelandang bertahan. Penampilannya beberapa tahun terakhir mulai mendapat sorotan pabrik Perancis. Dikutip dari data transfer market Sabtu 31 Oktober 2020, Capron Sun ini berstatus sebagai pemain nice setelah direkrut dari AS Monaco pada Juli 2019 dengan status bebas transfer. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki nilai plus untuk perusahaan akselerasi, passing, tackling, dan bermain secara tim. Capron juga mempunyai kemampuan membaca skema permainan tim lawan. Kemampuan ini yang membuatnya digadang-gadang bakal jadi calon bintang Perancis di masa depan. Yang juga menarik dari seorang Capron, ia laki kanannya. Beberapa kali saat bermain untuk Monaco, ia mampu melepaskan sepak kam terukur dengan kaki kanan dari luar kotak penalti lawan. Tak mengherankan, jika pelatih U20 Perancis, Gianlu Luc Fanucchi memanggil nama Capron untuk melakukan pemusatan latihan jelang Piala Dunia U20 2021. Dikutip dari ActuVote, Capron bersama sejumlah pemain lain sejak awal Oktober melakukan pemusatan latihan di Klub Ragan. Capron nantinya akan bersama sejumlah pemain muda Perancis lainnya menopang lingit tengah tim ayam jantan di Piala Dunia U20 2021. Selain Capron, nama gelandangnya dipanggil oleh panusi antara lain Adil Ossiasi, Joris Cotard, Konik Houdio, Isaac Lihazi, Hanno Mesenjo, Nathaniel Buku, serta Amin Moffat. Nah itulah sobat buah bertanya futbol fastasajikan.